Sebagai destinasi wisata dunia, Provinsi Bali dipersiapkan menjadi wilayah yang akan dibuka pertama kali dengan konsep new normal pariwisata. Salah satu objek yang dipersiapkan menjadi pilot proyek nasional adalah Pantai Pandawa. Pantai Pandawa di desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung menjadi salah satu kawasan objek wisata di Bali yang serius mempersiapkan konsep new normal. Mengantisipasi dibukannya kembali industri pariwisata di Bali, sejumlah pekerja dilipatkan untuk memasang tempat cuci tangan yang nantinya akan tersebar di 26 titik strategis di sekitar objek wisata. Selain itu, pengelola Pantai Pandawa juga berencana memasang bilik sanitasi serta penyiapan 10 alat termoskener dan hand sanitizer di pintu gerbang masuk sebagai bagian dari protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk penerapan physical distancing, tenda-tenda, kursi pantai pun akan diatur jarak amannya agar tidak terlalu berdekatan. Mengantisipasi kerumunan pengunjung, pihak pengelola juga akan menerapkan sistem zona sehingga keramaian wisatawan tak hanya terpusat di satu titik. Kami sudah siap eksen. Nah untuk eksen pertama ini, kami telah membentuk tim untuk eksen yang saya sebutkan tadi itu ada istilahnya awalnya itu masuk ke sini itu gratis. Dengan hiburan-hiburan yang kami telah siapkan nanti untuk memulihkan roh daripada perusahaan yang ada di Pandawa. Jadi untuk mengawali ini sehingga semua orang secara mindset terbentuk. Nah itu yang memang kerja keras kita pertama. Sehingga mindset terbentuk, kita siap launching nanti. Itu nanti cita-cita kita. Sementara guna memantau penerapan konsep new normal pariwisata, pihak desa adat akan menerjunkan puluhan pecalang atau pengamanan adat Bali untuk mengawasi seluruh pengunjung agar disiplin menerapkan physical distancing. Dari Bandung, Bali, Bagus Alif, AYUS melaporkan.